Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menyampaikan bahwa dalam waktu dekat TNI AD akan merekrut calon prajurit dari alumni santri dan lintas agama untuk menjadi prajurit TNI AD. Saya akan merekrut prajurit-prajurit baik tamtama, bintara, dan perwira. Ini khusus dari para santri, dari pesantren-pesantren termasuk dari lintas agama. Karena khususnya kalau yang dari muslim, ada khusus lagi itu, yang Hafiz Al-Quran itu. Artinya kenapa saya akan merekrut khusus ini? Karena saya yakin kalau dari pesantren, dari lintas agama yang sudah dididik, sudah pasti terjagalah masalah ahlaknya itu. Karena salah satunya misi saya adalah berpedoman kepada delapan wajib TNI bagaimana kita harus bersikap ramah-tamah terhadap rakyat, bersikap sopan santun terhadap rakyat, menjunjung tinggi kehormatan wanita, menjaga kehormatan diri di muka umum, menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya, tidak sekali-sekali merugikan rakyat, tidak sekali-sekali menakuti dan menyakiti hati rakyat, menjadi contoh dan memelopori segala usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Ini semua bisa dilakukan kalau ahlaknya itu bagus, kalau kepribadiannya itu bagus. Nah makanya nanti saya akan merekrut khusus, nah para santri-santri ini juga nanti akan menjadi prajurit-prajurit yang berakhlak, prajurit-prajurit yang di lapangan nantinya menghadapi situasi apapun, mereka lebih tertata di dalam komunikasi, khususnya di dalam bertingkah laku. Sehingga TNI, betul-betul kalau disampaikan oleh Panglima TNI, TNI adalah kita. Implementasinya adalah saya katakan, rakyat bagaimana caranya harus sayang kepada TNI, Angkatan Darat. Tetapi Angkatan Darat harus lebih sayang dan cinta kepada rakyatnya. Karena kita berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini ke depan saya akan lakukan seperti itu, semoga ini sangat bermanfaat.